Selamat datang, Dimas Lebor. Kita lanjut ke videonya. Oke, Slabertroops. Kartu yang pertama adalah Tinglu, yang EX. Jadi, Tinglu ini punya ability namanya Daratan Pengikat Kutukan. Ability-nya itu bisa menghilangkan ability semua Pokemon lawan selain EX. Jadi, kalau Pokemon lawan itu punya ability selain EX ya, maka ability-nya itu bakal 0, bakal nggak bisa dipakai gitu ya. Dan ini di semua arena ya, jadi Pokemon cadangan lawan juga bisa kena efek dari ability-nya si Tinglu. HP-nya Tinglu juga bisa kita bilang cukup tinggi, 240 ya. Jadi, lumayan tanky untuk EX gitu ya. Dan ini nilai plus-nya. Dan utamanya adalah move-nya, Lenscoop. Itu letakkan 2 token kerusakan pada 1 Pokemon cadangan lawan, damage-nya 150. Jadi, Tinglu itu mainnya tuh naruh token kerusakan ke lawan. Token kerusakan itu 1 token kerusakan sama dengan 10 damage ya. Jadi, kalau 2 token kerusakan berarti 20 damage-nya. Jadi, dia nyerang 150 ke Pokemon bertarung plus ngenain 20 damage ke Pokemon cadangan lawan. Itu untuk Tinglu. Lalu, partnernya apa nih yang cocok dengan Tinglu? Pertama, Tinglu ini harus bertahan lama di arena bertarung ya. Jadi, kita harus bikin dia lebih tank, lebih tanky. Jimat keberanan ini bisa cocok buat Tinglu. Jadi, si jimat keberanan ini ngasih damage 50. HP-nya Tinglu, sorry, jadi 290. Dan itu cukup gede, cukup tanky, 290. Untuk terus-terusan menggunakan Lenscoop dan juga ability-nya ya. Jadi, bisa kepake nih Tinglu dengan jimat keberanian. Ada juga partner lainnya, yaitu Koraydon. Koraydon EX ini menurut gue cukup kepake. Karena ability Koraydon bisa digunakan untuk mempercepat move-nya Tinglu. Ability Dino Cry ini bisa digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Tapi, abis itu gilirannya selesai ya. Efeknya itu dari Koraydon, pilih paling banyak 2 lembar energy fighting dari Trash. Dari Trash ya, dari Trash sendiri. Lalu, kenakan sesukanya pada Pokemon basic tipe fighting sendiri. Jadi, mungkin bisa Koraydon dulu, terus prepare buat Tinglu. Jadi, kita mainin Koraydon dulu, arena bertarung. Terus, pake ability-nya buat nge-build 3 energy fighting buat Tinglu. Nanti, setelah itu Tinglu bisa naik dan bisa ngebabat lawan-lawannya gitu ya. Itu untuk Koraydon. Ada juga Haulucan yang gue temukan, ternyata cocok juga gitu dengan Tinglu. Karena Haulucan ini punya ability Flying Entry. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Saat memasukkan kartu ini dari kartu pegangan ke cadangan, maka letakkan masing-masing sejumlah 1 token kerusakan pada 2 Pokemon cadangan. Jadi, masing-masing Pokemon cadangan lawan itu dapet 10 ya, 10 damage ya. Ini nyambung dengan Tinglu, dengan damage-nya Tinglu, move-nya Tinglu, yang juga naruh damage, naruh token kerusakan ke Pokemon cadangan lawan. Jadi, ini adalah deck yang ngacak-ngacak Pokemon cadangan sebenarnya. Dan ada satu lagi partner yang gue temukan cocok juga nih, Tinglu banyak temenan nih. Alakazam bercahaya dari Arkana memuncak. Ini sebenarnya cocok juga untuk Tinglu. Tadi, Haulucan udah naruh token kerusakan. Tinglu move-nya naruh token kerusakan. Nah, Alakazam ini punya ability Pine Spoon. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Pilih paling banyak 2 token kerusakan yang dimiliki 1 Pokemon di arena lawan, lalu pindahkan ke 1 Pokemon lawan lainnya. Jadi, kita nih nyerang Pokemon cadangan. Udah kena damage tuh, sekitar 30 lah ya mungkin ya. Digabungan dengan Tinglu dan juga si Haulucan. Nah, si Alakazam ini bisa mindahin token kerusakannya itu ke Pokemon yang lain, yang kita inginkan gitu. Pokemon lawan ya, yang kita ingin serang gitu. Jadi, ini cukup berguna sebenarnya. Mungkin kombonya rada-rada agak tricky, tapi ini cocok banget buat ngacak-ngacak Pokemon cadangan lawan. Itu untuk Tinglu. Lalu, bagaimana dengan yang kedua? Kedua tentu ada Mistika ya, kartu yang paling dicari di seri ini. Dan pastinya ini di semua deck ada. Di semua deck meta, mau deck apapun itu Mistika pasti ada. Kenapa Mistika meta banget dan dicari orang-orang, dan di setiap deck itu pasti ada? Karena efeknya dari Mistika itu mengembalikan kartu dari pegangan. Kedek, termasuk kartu di tangannya lawan. Dan jumlah kartu yang diambil itu menyesuaikan kartu poin masing-masing. Kartu poin kita dan kartu poin lawan ya, masing-masing. Misalkan, lawan tinggal punya kartu poin dua gitu misalkan. Yaudah, dia ngebuang semua kartu yang di tangannya ke deck ya. Dikocok dulu, terus taruh ke deck. Nah, dia cuma ngambil dua gitu. Ini berguna juga untuk kita ketika kita membutuhkan shuffle ya, untuk ngacak yang ada di tangan kita. Ya, di baling ke deck kita ambil lagi gitu. Dan kita juga bisa ngacak-ngacak kartu yang ada di tangannya lawan. Dan ini nih kepake banget. Bagus untuk kita, dan bagus untuk mengganggu rencana lawan. Yang udah disiapkan di tangannya mungkin ya. Mungkin ada trainer, ada item, ada supporter yang udah disiapkan. Tapi akhirnya harus ditaruh ke deck. Dan dia harus ngambil sejumlah kartu poinnya gitu. Inilah yang bikin Mistika itu cukup meta. Dan bakal kepake di semua deck. Bisa gue bilang semua deck. Apapun decknya, dia sangat universal ya Mistika ya. Jadi kalau kalian dapet Mistika, dipake buat main. Bagus ini. Itu Mistika. Kita ke yang ketiga. Di ketiga ini ada tingkat tone yang EX. Dan ini salah satu favorit gue di seri Letusan Tanah. HP tingkat tone itu tanky banget. 300 HP. Itu gede ya. Terus move yang pertama, yang atas. Itu memberikan damage 30. Dikali jumlah kartu di tangan kita. Jadi kalau tangan kita misalkan ada 3 kartu. Damage-nya 90. Di tangan kita ada 4 kartu. Damage-nya 120. Kalian kalikan saja gitu ya. Nah move keduanya. Damage-nya itu 140. Dan mengabaikan efek Pokemon lawan. Misalkan lawan itu punya efek. Damage yang diterima dikurangi 20 gitu misalkan. Gak bakal ngaruh. Damage-nya tetap bersih 140. Yang akan diberikan oleh tingkat tone ke lawan. Lalu tingkat tone ini cocoknya digabungkan dengan Pokemon apa nih. Bukan itu bukan tingkat tone. Itu tinatone. Gue menemukan tingkat tone EX itu cocok dikombinasikan dengan Milotic dari para EV pahlawan. Milotic ini punya ability yaitu perlindungan embun. Selama Pokemon ini ada di arena saat pemain lawan memainkan kartu supporter dari kartu pegangan. Pemilik kartu ini dan kartu pegangannya tidak menerima efek dari kartu supporter tersebut. Kalian ingat Mistika. Mistika adalah kartu supporter dan dia punya efek buat ngaca-ngaca kartu pegangan kita dan kartu pegangan lawan. Tapi kalau misalkan kita punya Milotic di cadangan aja gak apa-apa. Nanti ability ini bikin efek dari kartu Mistika itu gak ngaruh ke kita. Kita jadi gak kena efeknya. Karena kartu pegangan kita tidak menerima efek dari kartu supporter tersebut. Karena tingkat tone itu perlu banyak kartu di tangan ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kartu yang di tangan kita dibalikin ke deck atau bahkan dibuang ke trash gitu ya. Jadi Milotic ini ability-nya sangat membantu tingkat tone. Nah itu untuk tingkat tone EX. Ya yang ketiga ya. Kartu Pokemon yang ketiga. Bagaimana dengan kartu yang keempat? Kartu yang bagus untuk deck dari Letusan Tanah yang keempat adalah Energy Terapi. Di video Marabaya Salju gue udah bikin-bikin pembahasannya sedikit. Tapi di sini di videonya sendiri kita bakal dalami ya. Energy Terapi itu masuknya energi spesial. Saat dipakai ke Pokemon dihitungnya satu energi netral. Jadi Pokemon kita nambah satu energi netral ya. Tapi dihitungnya bukan energi dasar. Dihitungnya adalah energi spesial. Nah efeknya adalah menyembuhkan dan membuat kebal. Ingat ya. Pokemon kita dari tidur, dari lumpuh, dan dari pusing ya. Dari sleep, dari paralyzed, dan juga dari confused gitu ya. Ini bagusnya adalah selain mendapatkan tambahan satu energi. Efeknya juga membuat Pokemon kita tuh imun. Kebal, tahan dari efek-efek tersebut gitu. Efek-efek spesial tersebut. Dan ini tuh terus-terusan selama masih dipakai kartu ini ke Pokemon kita. Jadi efek-efek spesial itu tidak akan ngaruh sama sekali ke Pokemon kita. Dan itu tentunya efek yang sangat bagus dan sangat kepakai gitu ya. Itulah Energy Terapi. Kenapa bagi gue ini cukup kepakai lah. Energy spesial ini ya. Kita lanjut ke kartu kepakai dan bagus yang kelima. Di kelima ini ada Flamigo. Dan Flamigo ini bagi gue mainnya cukup seru. Cukup serem sebenernya. Tapi fun banget kayaknya mainnya nih. Cuman rada-rada tricky sih main Flamigo ini. Jadi Flamigo itu punya ability. Ability-nya bakal otomatis mengambil 3 Flamigo lainnya dari deck kalian. Kalau Flamigo yang pertama ini diletakkan di cadangan. Jadi kita main nih, kita dapet Flamigo 1 gitu. Kita taruh di cadangan. Dan efek ability-nya bikin kita ngambil 3 lagi Flamigo dari deck ke tangan kita. Jadi 4-4-nya tuh udah keluar tuh ya Flamigo-nya. Kenapa kita perlu 4-4-nya? Karena move-nya itu namanya adalah Sayap Bersatu Padu. Ini udah resmi ya nama bahasa Indonesia-nya tuh Sayap Bersatu Padu. Damagenya itu 20. Dikali setiap Pokemon dengan nama move yang sama. Yaitu Sayap Bersatu Padu di Trash. Jadi misalkan kita ngebuang. Ini contoh aja ya. 3 Flamigo kita buang ke Trash. Otomatis 20 x 3 itu 60. 60 doang kenapa meta gitu? Kenapa bagus? Kan damage-nya cuma 60 gitu. Kalian jangan khawatir. Karena partner-nya ini pas banget. Partner-nya ini ada Wattrell dan juga Murkrow. Wattrell ini rilisnya di hantaman triplet. Murkrow itu rilisnya di Mara Bahaya Salju. Wattrell dan Murkrow itu punya move yang sama. Sayap Bersatu Padu. Bayangin kalau kita punya 4 atau 3 dari masing-masing ini. Berarti kita punya 6. Dan 6-6 atau 8-nya kita buang ke Trash. 20 x 8 hitung aja gitu kan. Dan tapi kenapa kita milih Flamigo? Kenapa kita ngemakai Wattrell aja atau Murkrow aja? Alasannya adalah karena ability-nya Flamigo itu bagus tadi ya. Bisa langsung ambil 3 Flamigo lainnya. Dan HP-nya Flamigo sih lebih tinggi. Jelas dibanggading Wattrell dan juga Murkrow. Flamigo itu 110. Wattrell itu 60 HP-nya. Murkrow itu 60. Jadi jelas Flamigo itu lebih sustain jika dibandingkan dengan mereka. Tapi bisa kalau mau main dengan cara sama pakai Wattrell atau pakai Murkrow bisa. Cuman ability-nya nggak ada dan HP-nya lebih rendah. Jadi ketika Wattrell dan Murkrow ini di Trash. Mereka juga kehitung sebagai sayap bersatu padu. Jadi damage-sasyi Flamigo nambah, disesuaikan gitu ya. Ada satu lagi tambahan selain 2 Pokemon ini. Dito juga cocok banget buat sayap bersatu padu. Karena Dito itu bisa niru move. Semua move yang ada dari Pokemon di Trash. Ya Pokemon basic di Trash. Seandainya Flamigo kita habis. Udah pada masuk Trash semua. Kita keluarin aja Dito. Nanti Dito-nya jadi Flamigo. Dan dia menambah lagi. Jadi nambah lagi damage-nya dia bisa jadi Flamigo. Dan Flamigo yang mati itu keitung juga yang di Trash. Jadi damage-nya makin gede lagi. Dito ini dari V-Star semesta ya. Nah tapi ada nggak sih kartu supporter yang cocok juga untuk Flamigo? Ada. Yang cocok jelas adalah penelitian Profesor. Jadi efek dari penelitian Profesor itu adalah buang semua kartu pegangan dari tangan kita ke Trash. Lalu kita bisa ngambil 7 kartu dari atas deck. Kita otomatis bisa ngebuang kartu-kartu kita tadi tuh. Bisa Wattrell, bisa Murkrow, bisa Flamigo lainnya yang ada 3 itu. Kita buang ke Trash. Jadinya efek dari move-nya itu kepake. 20 dikali kartu Pokemon dengan nama move yang sama di Trash. Oke? Dengan penelitian Profesor. Dan terus ngambil 7 kartu dari atas deck juga cukup kepake. Jadi kita bisa segera dapet kartu yang kita butuhkan gitu ya. Itu untuk Flamigo. Memang rada-rada jelemit. Sebenarnya tapi gampang sebenarnya mainin ini. Dan cukup fun juga kalau gue bilang sebenarnya. Jadi ini mungkin bisa jadi opsi kalian ya. Kita ke selanjutnya yang ke-6 kalau nggak salah ya. Kita yang ke-6. Di ke-6 ini ada Jimat Keberanian. Tadi udah gue bahas dikit. Sebelumnya juga udah gue bahas dikit. Ini sebenarnya simple banget kartunya dan universal. Sesimpel kartu Pokemon Tool ini bisa memberikan tambahan HP ke Pokemon Basic kita. Sejumlah 50. Tentunya banyak banget Pokemon Basic di seri ini ya. Apalagi EX-EX juga Basic. Banyak banget Pokemon-Pokemon Basic. Dan kita tambahin Jimat Keberanian HP-nya nambah 50. Dan 50 itu lumayan HP yang gede ya. Jadi ini Basic, Universal, bisa dipakai di semua deck. Kalian sesuaikan aja dan tentunya dipakai di beberapa kondisi ya. Oke, itu yang ke-6. Kita ke kartu bagus di Letusan Tanah yang ke-7. Dan yang terakhir ada Grafaya. Grafaya ini Pokemon baru ya. Dan kita lihat dulu move-nya. Move pertama itu ngasih Poison ke lawan. Rancun aja biasa lah, Basic. Nah, yang paling penting adalah move keduanya. Move keduanya memberikan damage 40. Dikali jumlah kartu energi dasar dari tangan yang kita buang. Jadi misalkan kita ngebuang 2 energi dasar di tangan kita ke Trash. Maka damage-nya jadi 80. Kalian kalikan aja. Kalian buang 4. 40 x 4. Kalian buang 6. 40 x 6. Dan itu gede banget damage-nya ya. 40 itu gede dikali jumlah kartu energi yang kita buang. Kombonya harus dengan apa? Kombonya jelas dengan pemulihan energi super. Ini dari hantaman triplet. Jadi pemulihan energi super itu kita bisa ngebuang 2 lembar kartu pegangan sendiri ke Trash. Ini bisa kartu Pokemon. Bisa kartu supporter dan lain-lain. Tapi kalau bisa jangan energi. Kenapa? Karena efeknya nanti pemulihan energi super ini bakal ngambil paling banyak 4 lembar energi dasar dari Trash kita. Yang tadinya udah kita buang dengan efek move dari Grafaii. Tapi energi yang kita buang dari efek si pemulihan energi super itu gak bisa diambil. Jadi kalau mau numbalin 2 kartu. Kenapa tanganku gitu? 2 kartu yang buat efek pemulihan energi super itu kalau bisa jangan kartu energi juga. Ya karena Grafaii itu perlu energi yang banyak ya untuk dibuang. Jadi jangan sampai gak bisa diambil lagi gitu. Jadi dengan kartu pemulihan energi super kita bisa ngambil lagi kartu energi yang ada di Trash. Buat kita pakai ke move-nya Grafaii. Terus-terusan dan Grafaii nanti bakal punya damage yang sakit banget gitu. Tapi Grafaii ini HP-nya cukup ini ya. Cukup kecil ya. Cuman 90. Meskipun damage-nya gede. Dia glass cannon. Jadi misalkan dia nyerang gede berat. Tapi dia diserang balik. Bisa KO cepat gitu ya. Kalian bisa tambahkan jimat keberanian tadi. Bisa tambahkan ini kalau kalian mau nambah 50 jadi 140 lumayan. Atau gue punya opsi yang cukup bagus. Tas bagasi pertolongan ini punya efek yaitu pilih paling banyak 2 Pokemon dengan HP 90 atau kurang dari Trash sendiri. Lalu tambahkan ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke lawan. Jadi ketika Grafaii kita KO. Ketika Grafaii kita Vinted. Dan masuk ke Trash. Dengan tas bagasi pertolongan ini bisa kita ambil lagi si Grafaii. Dan kita bisa main Grafaii lagi. Karena langsung ke tangan. Ke pegangan ya. Bukan ke deck. Langsung ke tangan gitu. Dan itu tuh bagus gitu ya. Jadi ini bisa kalian pake lah gitu. Oke Slabotroofs. Jadi itu dia beberapa kartu yang bagus untuk deck di seri Letusan Tanah. Pertama ada Tinglu yang EX. Kedua ada Mistika. Ketiga ada Tingketon yang EX. Keempat ada Energi Terapi. Lanjut. Kelima ada Flamigo. Keenam ada Jemat Keberanian. Dan ketujuh ada Grafaii. Oke Slabotroofs. Jadi itu dia ya. Udah gue kasih tau semua. Mungkin pasti. Hampir pasti. Selalu pasti ada yang terlewat. Pasti ada yang gue keskip gitu. Jadi tolong kalian tulis di kolom komentar. Kartu apa yang bagus di Letusan Tanah. Tapi belum gue bahas disini gitu ya. Supaya kita semua sama-sama tau. Karena gue juga manusia. Pasti ada yang terlewat juga. Oke Slabotroofs. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Video berikutnya itu minggu depan gue bakal bikin 10 kartu. Yang paling mahal di seri Marabaya Salju. Dan juga Letusan Tanah. Bye. Subscribe. Ya. Mantap.